Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi bersama saya, Edy Gunanda Selas Sujuki Ciputat Melayani pembelian area Jabodetabek Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi Jadi teman-teman yang ada di daerah Jabodetabek Bisa membeli mobil dengan Edy Sampai dengan Serang Dengan Karawang juga bisa Cianjur, juga bisa Sukubumi Oke teman-teman, pada video kali ini Edy akan buatkan video tentang Perbandingan antara Sujuki R3 Sport Dengan Sujuki XL7 Alpha Ini Untuk tipe tertinggi Dari R3 dan Tipe tertinggi dari Sujuki XL7 Seperti apa videonya Sebelum melanjutkan Nonton video ini, jangan lupa Diklik dulu tombol subscribe Like, komen, dan share Ke teman-teman kalian Supaya bisa menjadi referensi Sebagai pembelian mobil teman-teman Secara garis besar Perbedaan antara Sujuki XL7 dengan Sujuki R3 Sport itu hanya dari Tampilan depan Wajahnya Kalau untuk Sujuki R3 Sport itu Sporty sekali Dan kalau untuk XL7 itu Gagah sekali Oke, mungkin langsung saja kita mulai Untuk perbedaannya Nah, ini Eddy sengaja jajarin Supaya teman-teman bisa Melihat perbedaannya Antara R3 Sport Dengan XL7 Kebetulan untuk R3 Sportnya warna putih XL7nya warna hitam Untuk perbedaan yang pertama Itu XL7 kelihatan lebih tinggi Karena mungkin Ground cleanersnya lebih tinggi Dan mungkin karena ada Roof rack Roof rail yang di atas Jadi kelihatan lebih tinggi Untuk R3 Sportnya Lebih pendek kelihatannya Terus Untuk XL7nya juga kelihatan lebih lebar Kalau dilihat Karena Overvendernya juga lumayan lebar Lumayan besar Jadi kelihatan lebih lebar Secara dimensi di dalam Ini sama ya teman-teman Cuma di luar beda Kalau tampilan luar Agak beda Karena ada overvendernya Terus selanjutnya Perbedaannya nih Antara Grillnya Ini sama-sama hitam Cuma Untuk grill yang XL7 Kelihatan lebih kokoh ya Sementara untuk R3 Sport Dia lebih Sporty ya Dinamis Keren ya Terus selanjutnya Perbedaannya mungkin Di sini Lampu untuk R3 Sport Bukan reflektor headlamp Untuk XL7 menggunakan lampu LED Ya Mereka sudah sama-sama Menggunakan Diming light DRL ya Untuk R3 Sportnya Ada di atas Spoke lane Sementara untuk XL7nya Dia ada di bawah Lampu utama Lampu LED ya Ini Lampu DRL Untuk Suju ke XL7nya ya Terus Perbedaan selanjutnya nih Bampur depan Bampur depan XL7 Dia warna silver Semua varian Warna ya Dia warna silver Sementara untuk R3 Sport Dia itu Body kitnya Menyesuaikan warna Bodi Mobil Kalau hitam ya hitam Kalau putih ya putih ya Itu untuk perbedaan Dari sisi Segi depan ya Terus Perbedaan dari Pelek ya Atau ring Untuk R3 Sport Katanya Modelnya Model kipas ya Sudah two tone Dan ringnya Menggunakan ring 15 Sementara untuk XL7 Dia itu Menggunakan ring 16 Dan modelnya Model terbaru ya Mungkin bisa disebut Model Swift ya Gitu Ringnya Ring 16 Terus Yang membuat Pembeda tadi Yang membuat Makin lebar nih Overfender nya R3 Sport belum punya Sementara untuk XL7 Ada overfender yang Lebar ya Membuat Tampilannya Lebih Lebar ya Gitu Terus Ini untuk Spionnya sama aja Tidak ada perbedaan Antara spion R3 Sport Dengan XL7 Perbedaannya Hanya di Ini nih Talang air Untuk XL7 Mendapatkan talang air Ori dari Suzuki Sementara R3 Sport Tidak mendapatkan Talang air ya Selanjutnya Paling di Roof Rail ya Tadi sudah disebutin Roof Rail nya Untuk XL7 Mendapatkan Roof Rail Di semua Semua varian Untuk R3 Sport Belum ada Roof Rail ya Untuk Attena sama-sama Di depan Mereka ya XL7 di depan Antenanya R3 juga di depan Terus Beda selanjutnya Paling di Cup mesin ya Jadi kalau teman-teman Pindahin nih Cup mesin XL7 Ke R3 Sport Itu gak bakal masuk Itu gak bakal masuk Karena beda ya Cup mesinnya beda Jadi untuk Ini nya juga Gak pasti Gak masuk gitu ya Kalau pelek Mungkin bisa masuk Tapi untuk ini Gak bisa masuk ya Terus ini body kit Untuk XL7 Dia sampai ke belakang Terus untuk XL7 nih Maaf tadi R3 Sport Ini XL7 XL7 nya dia Ini Warna silver Ya Untuk R3 Sport Dia disini ada logo Suzuki Sport Disini Sementara XL7 Tidak ada Gak ada tulisan Suzuki Sport nya Sada overfender disini Perbedaannya antara R3 Sport Dengan XL7 nya Untuk door handle Sama-sama chrome Ya Karena tipe tertinggi Sama-sama chrome dia Dia sama-sama chrome Terus Kalau kita lihat Dari tampilan belakang Untuk tampilan belakang Mirip sekali ya Mirip Memang ada pembeda Yang pembeda itu Yang pertama Untuk XL7 Bemper belakangnya Beda dengan R3 Sport Untuk R3 Sport Dia Bemper belakangnya Lebih meronjol ya Lebih keliatan Seperti gigi ya Sementara untuk XL7 Dia warna silver Terus dicampur Warna hitam Untuk R3 Sport Dia Full putih Dan Warnanya bukan silver ya Dia warnanya lebih ke grey Untuk XL7 Lebih ke silver Untuk warna Bempernya Terus Paling perbedaannya Untuk reflektor R7 Berdiri Untuk R3 Sport Tidak berdiri ya Oke selanjutnya Kita mungkin Lihat perbedaan Antara interiornya Menurut Eddie ya Untuk perbedaan interior Antara R3 Sport Dengan XL7 Tip Alpha Yaitu Ini nih Kalau dashboardnya Wood panelnya Wood panel R3 Sport Dia Model kayu ya Warnanya Warna coklat Untuk R3 Sportnya Jadi membuat Makin Mewah ya Sementara untuk XL7 ya Dia sama Modelnya seperti ini Cuman beda Di word panelnya nih Untuk XL7 Dia word panelnya Modelnya Hitam Hitam karbon Hitam karbon Yang dilapisi Warna silver Silver-silper Yang di pinggir Karbonnya itu Kalau lebih Didetailin Kelihatan nih Kalau di kamera Kan kelihatannya Warna hitam Tapi kalau kita lihat Lebih detail Lebih dekat Itu warnanya Karbon Jadi kotak-kotak Sampai silver Untuk Indinya Dashboardnya Sama aja Menurut Eddie ya Paling indinya nih Setirnya warna silver Juga Ngikutin Wood panelnya Perbedaan selanjutnya MIDnya nih MID XL7 Dia warna merah Dan dia Tampilan MIDnya Lebih banyak Ada Force On power Terus ada Jamnya Ada Konsumsi Bahan bakar Ada Banyak lah Pokoknya Sementara untuk XL7 R3 Dia itu Masih seperti yang lama Dia warna MID itu warna Ini ya Warna beach Bisa dikatakan Atau warna cream Terus dia itu Gak ada Seperti XL7 Terus Paling perbedaan selanjutnya Antara XL7 Dan R3 spot Kalau R3 spot Belum ada armrest Di sini nih Ntar untuk XL7 Ada armrest Dan Ini nih Door shield guard Untuk R3 spot Belum ada Door shield guard Untuk XL7 Yang tip alpha Sudah ada Door shield guard Teman-teman Teman-teman bisa lihat nih Ya Ini Door shield guard Jadi Buat Gak baret Gak baret gitu ya Ini ada Armrest juga Console box Yang kecil ya Terus Paling perbedaan selanjutnya Ini nih Joknya Teman-teman Joknya Untuk XL7 Dia di pinggirnya Ada kulit Terus Di tengahnya itu Modelnya fabric Yang Kalau kita dudukin Gak gampang kepleset ya Jadi Enak untuk dudukin Terus Di ini nih Tip alpha Untuk tipe alpha Dia ada smart emirror Sementara Untuk R3 spot Gak ada smart emirror Teman-teman Terus Paling di ini nih Teman-teman Levelingnya nih XL7 Ada leveling Di semua tipe Jetta Beta Ada ya Alpha Sementara Untuk R3 spot Yang tertinggi pun Dia belum ada leveling Dan Dia itu Spionnya Belum smart emirror Juga Ya Dan untuk Joknya Dia full hitam Dan di pinggirnya Itu gak kulit Untuk desainnya Juga beda Ini lebih empuk Lebih enak Dudukin Untuk R3 spot Lebih enak Dudukin Untuk R3 spot Ya Teman-teman Menurut teman-teman Lebih enak mana Silahkan komen Di bawah ya Terus Paling nih Yang banyak Diomongin R3 spot Gak ada twitternya XL7 pun Gak ada twitternya Masa twitter aja Gak bisa nambahin ya Jadi untuk XL7 tipe alpha Dan beta itu Udah ada twitter Sementara untuk R3 spot Yang tertinggi Dia belum ada Twitter ya Kanan-kiri Twitter Mungkin itu aja Bedanya ya Terus Kalau mungkin Bagian belakang Sama aja ya Untuk tempat duduk Cuman bedanya Di jognya Jognya Kalau XL7 itu Di pinggirnya ada Ada kulitnya Sementara untuk R3 Gak ada Secara ini sih Menurut Eddie Sama Bagian Baris kedua Sama aja Gak ada bedanya Gitu Terus Kalau dari belakang Sudah sama Tengah ya Terus bagian belakang nih Yang belum sebutin tadi Bedanya itu Yang pertama Untuk yang R3 spot Dia ada tulisan Ini Suzuki sport Sementara untuk XL7 disini Ada tulisan Alpha Untuk tipe aja Itu bedanya Mungkin ya Kalau ngomongin Masalah mesin Ini mesinnya sama Mereka sama K15B ya Jadi gak mungkin Kita liatin lagi Mesinnya sama Oke Oke mungkin Cukup sekian dulu Video Eddie kali ini Terima kasih Teman-teman Sudah menonton Sampai selesai Semoga Video Eddie Bisa menjadikan Gambaran teman-teman Mengetahui Perbedaan antara XL7 tipe Alpha Dengan R3 spot Semoga bisa Teman-teman pahami Video yang Eddie Upload ini Oke Buat teman-teman Yang ingin konsultasi Atau ingin Membeli mobil Suzuki nya Bisa langsung Hubungi Eddie Di 0813 1879 5985 Itu terhubung Dengan WA juga Eddie siap melayani Pembelian area Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi Serang Sampai dengan Kerawang Sampai ketemu Di video di berikutnya Pokoknya Ingat Suzuki Ingat Eddie Mau beli Suzuki Dengan Eddie Terima kasih Sampai ketemu Di video di berikutnya Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton